Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini genangan ini saya lihat pas lari ya Nah kalau kita ibaratkan genangan air ini adalah satu daerah Misal Jakarta atau Bandung gitu ya Genangan ini hanya akan muncul kalau hujan jatuh pada durasi yang pendek Tapi hujannya lebat gitu Nah akibatnya saluran-saluran air yang sudah dibuat itu tidak cukup ya Untuk bisa mengakomodasi aliran air atau suple air atau demikian besar pada waktu yang pendek Nah saya membayangkan selokan-selokan itu yang tadinya ada Yang sekarang sudah ada ya Ini kan mestinya tersumbat ya Akibatnya ada genangan Nah saya mengibaratkan selokan-selokan itu adalah sumur injeksi yang ada di suatu daerah Jadi dalam satu daerah yang sudah dikenali sebagai daerah genangan Daerah banjir Itu dibuat sumur-sumur injeksi begitu Tah satu atau beberapa persis seperti itu Yang kemudian fungsinya adalah untuk menghisap air yang Kelebihan air yang ada di permukaan Untuk kemudian diinjeksikan dengan tekanan ke bawah permukaan Nah tentunya memang ada suatu pengolahan ya sedikit begitu ya Dari genangan air ini agar tidak malah kemudian membuat masalah baru Ketika air yang tidak bersih air potor diinjeksikan ke akiver yang dalam yang airnya masih bersih Jadi memang harus sebelum itu memang harus ada telaah Yang penting untuk dilakukan secara rinci terkait dengan Di akiver mana dia bisa diinjeksikan Dan bagaimana Kondisi air tanah yang ada di dalam akiver itu sendiri Demikian ini sebuah penjelasan saja Analogi terhadap masalah banjir yang selalu hadir Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh